bahwa 1917 itu hanya berlaku untuk keturunan Tionghoa jenis kelamin laki-laki bukan perempuan kami yakinkan catat hukum dikarenakan apa selamat siang saya selamatkan kepada rekan-rekan dari Uwabiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua selalu sehat selalu sehat sebelumnya kami sebagai puasa hukum dari ahli waris yaitu kakak dan adik kandung diminta oleh kami untuk memberikan klarifikasi terkait salah satu berita yang pada hari Jumat 23 Agustus sempat tayang di salah satu media jadi salah satunya yang kami harus sampaikan disini untuk meluruskan data tersebut kita gunakan sebagai hati jawab melalui media yang mana yang ditayangkan kemarin tidak ada sobok-menyonggok dan lain-lain yang akhirnya itu di SP3 dan pihak ahli waris itu menempuh keperdataan dengan cara kemafiaan ini kami perlu luruskan dengan adanya laporan tersebut tadinya itu tidak memenuhi unsur pidana di Polda itu tidak memenuhi unsur pidana dikarenakan dari hasil gelar yang kami dapat dari ahli waris bahwa permasalahan itu bukan permasalahan pidana akan tetapi permasalahan padata makanya pihak kepolisian wajar menghentikan perkara dimaksud hingga ahli waris melengkapi semua bukti untuk menempuh bugatan ke pengadilan menuruskan dan menampik adanya berita tersebut dikarenakan itu sebenarnya bukan rana kami untuk menanggapi hal tersebut satu itu yang keduanya walaupun di dalam tayangan itu yang kami lihat kemarin malam yang menyatakan ahli waris mencari pengacara mafia terus pengacara mafia mencari notaris mafia notaris mafia mencari hakim mafia ini saya kira merupakan pernyataan yang berlebihan adapun itu melanggar ketentuan undang-undang atau tidaknya mungkin itu diserahkan kepada institusi dan pihak masing-masing untuk melakukan upaya hukumnya masing-masing jadi teman-teman sendiri bisa melihat ini adalah ahli waris dari umar wati atau om kekuah beliau-beliau ini sudah pada sepul sakit dan kebetulan yang masih muda ini adalah cucu anak dari yang sudah tidak ada kami perlu sampaikan bahwa dahulu kami mendapatkan kuasa dari klien kami ini sudah ada cerita adanya laporan kepolisian di Holden Baru jika tidak salah itu tahun 2021 yang melaporkan adalah keluarga kakak kandung dan adik kandung yang kumalawali terhadap anak akar yang ditangani oleh subdit satu poldeman subdit datang mas poldeman sahabat mahum itu apa hubungannya antara keluarga yang sedang kita ini adik kakak semua ini adalah anak dan cucu dari turunan perkawinan antara Oh Hidayat dan Eliawati Al-Mahri sebagai segera kandungnya ada 8 orang yang berusaha 10 semuanya yang pertama itu Budawan kedua Budhiawan 3 al-Madrid 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 ke-4 herlina mati al-Madrid u- void ke-5 estina mati ke-6 sangra mati ke-7 blister mati ke-8 misalnya Yang ke-9 Budiman 9 dan 10 Komik Hidayat Notaris Raffles Untuk merubah Isi dari aktor ini Dan mengeluarkan anak angkat Karena putusannya begitu Akan tetapi Notaris yang bersangkutan Meminta agar permohonan tersebut Untuk ditunda terlebih dahulu dan menunggu Putusan hukum tetap Akhirnya dibuatkanlah Akhir notaris tersebut Yang isinya ahli waris dari Pumalawati Itu adalah Kakak dan adik kandung Pumalawati atau Om Yokoa Dan anak kakak Akan tetapi Di samping ini Ada akta Erna Yang menyatakan bahwa Ahli waris dari orang tuanya Itu juga anak angkat Dan saudara kandung Pumalawati semuanya Akan tetapi Setelah kita ajukan Kepengadilan Bugatan Kita mengugat Kepengadilan itu Tiga kali Yang dua kali NO Dikarenakan Bugatan sebelumnya Ada Dukcapil yang kita Jadikan bergugat juga Dan itu Ternyata bukan Merupakan rata pengadilan negeri Dia akan tetapi Sehingga Di NO Dan kita lakukan Bugatan yang ketiga Alhamdulillah Ahli waris ini Bugatannya dikabulkan Itu mungkin Ada pertanyaan Sebelumnya Sebelum dilanjutkan Pada rekan-rekan Silahkan Bang Untuk membicarakan Hal tersebut Apabila memang dirasa Hal itu Saling menguntungkan Dan memang itu Hal tersebut Mediasi masih Bisa ditempu Ya kami akan Sampaikan Pendapat tersebut Yang kedua Apakah sebelumnya Ada kediasi Antara ahli waris Dengan anak-anak Baik Kami Boleh sampaikan Di sini Kami mengenai perkara ini Sudah selama Kurang lebih 2 tahun Dan sebelumnya Kami telah Menanggarkan Cerita Musyawarah Dengan ahli waris Bahwasannya Telah Melakukan Musyawarah Mas menawarkan Kepada Anak-anak Tersebut Untuk Ahli waris Dari Warisan Dari Al-Wahim Itu dibagi Tetapi Hal tersebut Ditolak Bahkan Jika Kami Boleh sampaikan Bahwa pernah Ahli waris Menawarkan 50-50 50-50 Pernah ya Jadi ahli waris Kakak-kakak Anak-anak Kandung 50% Anak Angkat 50% Tetapi Itu ditolak Pada pengadilan Maksudnya Anak-angkat Ya anak-angkat Untuk mengajukan Kepengadilan Pernah Jadi kami Sampaikan bahwa Anak-angkat Dari Ibu Kiyok ini Pernah Mengajukan Permohonan Penetapan Kepengadilan Negeri Serang Nomor 183 PDTP 2021 PN Serang Yaitu Berkaitan Memohon Untuk Dijadikan Menjadi Ahli waris Satu-satunya Dari Ong Yoko Atau Almanhum Kumawati Akan tetapi Jadi permohonan Mengajukan Ahli waris Satu-satunya Tersebut Ditolak Oleh pengadilan Tahun 2021 Notaris Saya Meyakinkan Semuanya Cacat hukum Baik Yang dibuat Oleh ahli waris Sendiri Ke Notaris Erna Baik Anak-angkat Yang membuat Ke Notaris Arjamalis Ataupun Ahli waris Yang membuat Ke Notaris Rafles Kami Yakinkan Cacat hukum Dikarenakan Apa Putusan Pengadilannya Menyatakan Bahwa Anak-angkat Dari Kumawati Bukan Merupakan Ahli waris Bukan Merupakan Ahli waris Nah Dari itu Kami Sampaikan Juga Disini Bahwa Klien kita Juga Dilaporkan Terkait Adanya Akte Notaris Dari Salah Satu Yaitu Dari Saudara Rafles Kami Terangkan Disini Bahwa Di Dalam Notaris Ini Ini Ada Nama Anak-angkat Sebagai Ahli waris Salah satu Ahli waris Nah ini Cacat rumpu Yang Bertembang Dan digantikan Dengan undang-undang Keperdataan lain Yang lebih modern Apabila Mengacu pada Stabat 1917 Sesuai Apa yang Kami terangkan Di dalam Refik Dan kesimpulan Bahwa 1917 Itu Stabat itu Hanya berlaku Untuk Peturunan Sionghoa Jenis Kelamin Laki-laki Bukan Perempuan Itu Ada Makanya itu Atas pendapat-pendapat Itu Majelis Hakim Tidak semuanya Pendapat kita Dituangkan Kedalam Kutusan Tetapi Lebih banyak Pertimbangan Hukum Sendiri Dari Majelis Hakim Yang memang Kutusannya Menyatakan Bahwa Anak-angkat Itu Bukan Merupakan Ahli waris Dari Ong Wioboa Atau Kewalawan Kami tentunya Memiliki Hal Yang salah Satunya Kebetulan Ahli waris Sudah Melakukan Komunikasi Terhadap Kita Untuk Mengadakan Klarifikasi Bewak Media Yang kita Saudarakan Hari ini Yang kedua Adapun Masalah Stabini Tersebut Apakah Stabini Sifat Menyerang Terhadap Profesi Ataukah Menyerang Terhadap Siapa Ini Kita Pihak Kita Atau Pihak Siapa Kita Masih Pekaji Dan Tentunya Kami Akan Melangkah Apabila Memang Ada Ketentuan Yang Mengatur Untuk Mengambil Tindakan Hukum Terhadap Stabini Tersebut Sebenarnya Untuk Komunikasi Secara Langsung Akan Tetapi Hal Tersebut Kita Pernah Tempuh Di Pengadilan Negeri Serang Selama Tiga Kali Persidangan Yang Berbeda Dan Itu Secara Resmi Diundang Oleh Negara Melalui Aparatur Hukum Yaitu Pengadilan Negeri Melalui Jurusita Yang Mengundang Anak Angkat Dan Saudara Angkat Ini Untuk Melakukan Mediasi Di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Akan 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 Tetapi Yang Kami Sayangkan Hal Tersebut Untuk Ahli Walis Pada Saat Itu Tiga Kali Perkara Tiga Kali Sidang Itu Selalu Datang Akan Tetapi Pihak Lawan Tidak Datang Hal Yang Ditu Polisi Siapapun Kami Menangani Perkara Lain Kami Kawa Kami DNO Kami Banti Akan Tetapi Kami Juga Tidak Pernah Menyatakan Statement Yang Hal Hal Yang Bersifat Negatif Kita Hindari Tidak Sesuatu Yang Bersifat Merugikan Merugikan Kami Ataupun Pihak Yang Kami Akan Melakukan Upaya Hukum Lain Tetapi Jika Tidak Ada Kita Tidak Akan Melakukan Upaya Apapun Jadi Sifatnya Menunggu Sifatnya Menunggu Dikarenakan Andi Waris Menyak Keyakinan Hukum Itu Sudah Ketal Hak Dan Batil Sudah Meyakini Hal Itu Pertanyaan Rekan Media Pertanyaan Kepada Kami Apakah Apabila Kami Menangani Perkaraan Lain Juga Akan Menempuh Hal Tersebut Kami Jujur Belum Pernah Menempuh Hal Tersebut Karena Upaya Hukum Yang Kita Lakukan Selalu Upaya Hukum Positif Artinya Apabila Itu Pertimbangan Hukum Kuat Dan Pertimbangan Hukum Sesuai Undang Undang Maka Kami Kami Akan Menerima Hukum Pertanyaan Hukum Pertanyaan Terima kasih.